Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Sekasih Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya edisi Rabu tanggal 7 Juni 2023. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami masih merasakan anugerah Tuhan yaitu nafas kehidupan dan hari yang indah yang kau perkenankan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firmanmu. Mampukan kami untuk memahami apa makna dari firmanmu yang kami akan baca dan merenungkan pada pagi hari ini. Ini kami yang datang bermohon di dalam anakmu Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Pembecahan kita saat ini terambil dari Masmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 firman Tuhan kebesaran Allah dalam badai Masmur daun kepada Tuhan Hai penghuni surgawi kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kepedusan suara Tuhan di atas air Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar suara Tuhan penuh kekuatan suara Tuhan penuh semara suara Tuhan mematakan pohon aras bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras libanon ia membuat gunung libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung sirion seperti anak bandana suara Tuhan menyemburkan menyala api suara Tuhan membuat padang gurun gemetar Tuhan membuat padang gurun kades gemetar suara Tuhan membuat beranak rusa getina yang mengandung bahkan hutan digundulinya dan di dalam baiknya setiap orang berseru hormat Tuhan bersemayam di atas air bang Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera Amin judul renungan kita pada saat ini menikmati kehadirannya pernah di satu hari seorang kawan bersaksi tentang salah satu titik perbedaan antara hidup di kota dan di desa dia mengatakan di kota kita hidup serasa berada di tengah hutang-hutang sementara di desa kita dikelilingi pohon dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan di kota kita terkagum-kagum melihat ciptaan atau buatan manusia sementara di desa kita begitu dekat dengan sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan nampaknya cukup jelas maksud kesaksiannya Tuhan terasa begitu dekat ketika kita berrelasi secara akrab dengan ciptaannya Begitulah pemaskur menuturkan betapa Tuhan sungguh dekat jika kita sungguh bersyukur dapat mengalami dan mengakui kehadirannya melalui semua bunda ciptaan Tuhan dan kejadian yang digerakkan oleh kuasa dan kekuatannya yang sungguh hebat Benda-benda suara dan kejadian di alam ini oleh sang pemasmur dihayati sebagai sujud kehadiran Allah bahwa dia menciptakan dan mengatur semuanya tidak ada kejadian yang diluar tuasannya bahkan yang dirasakan dan dibahasakan oleh manusia sebagai bencana seperti bergetarnya padang gurun atau gempa bahwa semburan api gunung meletus dan lain sebagainya menanggapi kehadiran dan semua perbuatan atau tindakan manusia hanya perlu sujud berhiaskan kekudusan Ia menguduskan hidup dengan menyembah dia saja tidak ada yang lain menanggapi seluruh kejadian yang diakui sebagai bagian dari perbuatan Allah kita hanya perlu terus memohon berkatnya ayat 11 tak ada yang perlu dikhawatirkan karena ia sungguh hadir dan begitu dekat nikmatilah kehadirannya bukan hanya dengan dekat dengan alam tetapi yang pertama dan yang terutama ialah semakin akrab dengan Kristus penyataannya yang sempurna dan kekal amin firman Tuhan mari kita berdoa bapak dalam surga di pagi hari ini kembali kami menaikkan syukur kepada mu Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami bersyukur pelayanan firman mu yang kami terima sempurnakan dalam hati kami dan mampukan kami dalam menjalani hidup menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami jauhkan kami dari dosa dan biarlah kami hidup dalam kuasa Tuhan Bapak di surga kehidupan kami sejauh hari ini kami serahkan ke dalam tanganmu dan berkati kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing berkati anak-anak kami ya Tuhan dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan dan dalam pekerjaan mereka Bapak dalam surga kami berdoa buat anggota jemaatmu yang sakit Tuhan sembuhkan yang berduka Tuhan hiburkan mereka yang dalam berbagai masalah tantangan Tuhan berikan kepuatan dan jalan keluar apapun yang terjadi kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami juga ketika kami bersuka cita sempurnakan suka cita kami Bapak di dalam surga kami berdoa buat orang tua kami dalam masa tua berikan semangat kesehatan yang baik agar selalu mengalami menjalani hidup ini dan bersyukur kepada Tuhan Inilah doa kami sempurnakan suka cita kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati